pengadaan tes bagi instansi yang akan disampaikan oleh Ketua Pusat Bahasa Fakultas Tim Budaya Universitas Gajah Mada. Kemudian materi yang ketiga yaitu tentang informasi mengenai tes potensi akademik PASKA Sajana atau PAPS UGM dan mekanisme kesusama pengadaan tes bagi instansi yang nanti akan disampaikan oleh Kepala Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada. Dan di akhir nanti akan ada sesi diskusi dan tanya jawab. Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia, tidak memperpanjang waktu kami perkenalkan seorang moderator yang luar biasa yang nanti akan mengawal acara PAPS UGM pada siang hari ini Dr. Yandri Wijayanti Subronto, PhD, SPPD, KPTI. Beliau adalah Sekretaris Bidang PASKA Sajana dan Pembelajaran dan Pengejaran Universitas Gajah Mada. Untuk itu kepada beliau, kami serahkan waktu sepenuhnya untuk memimpin acara siang hari ini. Silahkan Ibu Yandri. Terima kasih Pak Ahmad. Kedauluan yang luar biasa. Mas Ahmad Bapak-Ibu, selamat siang semuanya. Salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia. Dan selamat datang pada acara ini. Saya kira ini adalah suatu kesempatan kita bersilaturahim ya, tadi kata Mas Ahmad. Dan kami mendapat kehormatan di Mohon menjadi moderator mengantarkan acara siang hari ini. Baik, kita langsung saja pada Ibu Direktur Pendidikan dan Pengajaran, Ibu Penny, yang akan langsung menyampaikan tentang informasi mengenai penerimaan mahasiswa baru program PASKA Sajana semester genap tahun ajaran 2021-2022. Ini sudah agak berubah ya Ibu, ya sudah hampir daringnya sudah akan luntur menjadi lunturing. Jadi yang akan menuju ke lunturing kita persiapkan baik-baik. Semoga nanti penerimaan akan berjalan lantar dan mendapatkan mahasiswa yang baik. Sebenarnya saya sampaikan kepada Ibu Penny. Ya, maturut Ibu Yandri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur garaat Allah SWT yang pada siang hari ini itu memperkenankan kita bertemu meskipun lewat dunia maya gitu ya, lewat daring yang mungkin selama ini jarang kita lakukan. Nah kali ini kami mencoba untuk menyapa Ibu Bapak semua sebagai mitra dari Universitas Gajah Mada. Yang kedua, terima kasih sekali atas kehadirannya memenuhi undangan kami untuk nanti kami bisa sharing apa aja yang ada di penerimaan mahasiswa baru untuk tahun atau untuk periode menikot. Jadi gelombang satu untuk semester genap 2021-2022. Jadi dalam hal ini, terima kasih sekali kepada Ibu Bapak dari Mitra UGM. Yang kedua juga Ibu Bapak dari Kaprodi ataupun teman-teman admisi di Pasca Sarjana di UGM. Dan yang ketiga juga Ibu Bapak, para undangan, serta teman-teman semua yang dari UPAP dan juga dari pusat pelatihan bahasa yang siang hari ini nanti kita akan sharing bersama berkaitan dengan penerimaan mahasiswa baru Pasca Sarjana gelombang satu untuk semester genap 2021-2022. Tanpa memperpanjang waktu, izin share berkaitan dengan materi kami pada siang hari ini. Sudah bisa dilihatkah? Ini untuk pengetahuan saja, mungkin itu Bapak Yeh, terutama dari Mitra itu, di UGM itu ada 299 program studi saat ini. Jadi kalau kita bicara di Pasca Sarjana, itu kita punya 93 program studi. Untuk S2, itu kita punya 93 program studi. Untuk S3, kami punya 50 program studi. Untuk profesi, itu ada 10 program studi. Spesialis itu 27 program studi. Sub-spesialis kita punya 5 program studi. Dan vokasi kita punya 44 program studi. 22 di antaranya, atau 22 di antaranya itu D3, yang saat ini, atau sudah 3 tahun ini tidak menerima mahasiswa. Kami hanya menerima dari D4 saja. Jadi lumayan banyak program studi yang ada di UGM saat ini. Nah, khusus untuk Pasca Sarjana, ini saya langsung saja, bahwa kita sudah buka pendaftaran untuk gelombang ini, mulai kemarin. Jadi untuk gelombang satu, itu kita mulai di 5 Oktober, Renatan, dengan persyaratannya itu sebetulnya kita tidak berubah sudah sekian lama. Jadi ini ada yang ada di peraturan rektor, yang sudah beberapa tahun ini kita pakai, dan belum ada revisinya, sehingga kita masih memakai persyaratan ini. Yang pertama tentu saja, itu adalah lulus dari jenjang pendidikan sebelumnya. Nah, ada pertanyaanku, kalau misalnya kemarin, itu saya kebetulan itu yang menopong, yang fast track itu gimana? Nah, tetap saja bahwa ketika teman-teman mendaftar nanti, itu harus ada informasi tentang sudah lulus di jenjang sebelumnya. Nah, untuk IPK itu, jadi kami masih menggunakan level yang akreditasi seperti yang dulu, meskipun sekarang sebetulnya akreditasi A itu bisa unggul. Jadi untuk yang akreditasi A, itu IP-nya 2,5, B itu 2,75, dan C itu lebih dari 3. Nah, itu saya kira nanti kita akan sesuaikan dengan apa yang sudah keluar dari DITI, hanya saja kan sebetulnya untuk yang unggul, itu juga baru di 1-2 tahun terakhir ini, untuk istilah unggulnya. Sehingga kami masih sesuai dengan eskarektornya, meskipun itu juga ini karena ada serat baru, kemungkinan besar itu juga nanti kita akan diskusikan kembali. Nah, prodinya itu juga yang tercantum di dalam BANPT. Jadi akreditasi atau di LAM. Jadi ada di LAM juga, itu sekarang saya kira tidak hanya di BANPT, tetapi juga di LAM. Karena beberapa teman-teman itu sudah tidak di BANPT lagi, tetapi di LAM PTKES yang sudah jalan sekarang. Sementara akan menanti atau ini sudah menunggu itu 5 LAM berikutnya. Jadi saya kira yang dalam hal ini tidak hanya dari BANPT, tetapi juga kalau teman-teman itu ada yang dari LAM, atau LAM PTKES misalnya, itu juga bisa. Jadi intinya sebetulnya bahwa program studi itu mempunyai akreditasi. Yang berikutnya itu adalah mempunyai sertifikat skor tes potensi, dan tes potensi akademiknya itu, dan juga tes kemampuan bahasa Inggris, yang diakui oleh UGM dan masih berlaku. Jadi di belakang nanti akan saya sampaikan, sebetulnya lembaga mana saya diakui oleh UGM, dan ini bukan kami yang memutuskan, DPP maksud saya, tetapi memang teman-teman yang mempunyai kompetensi untuk menetapkan atau untuk memberikan informasi pada kami, lembaga mana saja sebetulnya itu yang kita akibat. Ada rekomendasi dari dua dosen pada pendidikan sebelumnya, atau itu juga rekan kerja, atau atasan di tempat kerja, maksud saya. Jadi ini perlu kami tuliskan dan kami sampaikan, karena ternyata rekomendasi itu kadang-kadang juga kemarin ada yang tidak kenal sebetulnya. Jadi kenal di bandara, terus beri rekomendasi, itu juga ada. Putra saya kenal orang yang saya tanya, ini emang benar kamu kenal? Ya kemarin kamu dimintain di bandara. Kalau yang seperti itu saya kira tidak, dan kalau sekarang kami sosialisasi dengan Ibu Bapak dari Mitra, itu saya kira Mitra di tempat kerja, itu yang akan nanti bisa memberikan, atau atasannya itu akan memberikan rekomendasi untuk itu. Yang berikutnya itu juga membuat proyeksi keinginan. Jadi sebetulnya itu apa sih yang membuat teman-teman itu ingin belajar lagi, teman-teman itu ingin sekolah lagi. Sehingga dalam hal ini, akan lebih baik kalau kira-kira mau penelitiannya apa itu sudah. Apalagi di Mitra itu, beberapa Mitra itu saya kira sudah punya, bahwa kamu akan saya sekolahkan ke sana, itu dengan harapan bisa meneliti ini. Kamu bisa ngambil di proyeksi sana, itu dengan harapan itu nanti tesisnya itu seperti ini. Kamu ke sana, itu dengan harapan itu. Jadi saya kira untuk teman-teman dari Mitra, atau Ibu Bapak dari Mitra, itu saya kira tidak begitu masalah dalam hal ini, justru Ibu Bapak itu sepertinya bisa mengarahkan juga. Untuk apa? Untuk perbaikan di institusinya. Saya kebetulan beberapa membimbing untuk Paskasarjana, itu juga yang biasanya kalau dengan Mitra memang ada pembicaraan, dan mana yang diharapkan Mitra itu yang kita lakukan. Saya pernah waktu itu. Jadi memang Mitranya sudah, ABCDEF-nya itu sudah, bahwa kamu penelitian ini siapa, meneliti apa. Sudah, sehingga ketika masuk di program studi, itu juga sudah akan dibimbing oleh dosen yang memang mempunyai kepentasi ke arah. Ada surat izin atau tugas belajar, apalagi dari Mitra, saya kira ini tidak bisa lepas dari situ. Ada MOU-nya, jadi ada Memorandum of Understanding-nya ada, atau perjanjian kerjasama yang masih berlaku. Jadi untuk Mitra, itu biasanya ada kerjasamanya, ada perjanjian kerjasamanya, yang di situ itu ada tulisannya sekalian. Jadi berapa lama sebetulnya mau dibayari, kalau misalnya sudah habis masa beasiswanya, itu terus mau seperti apa. Nah ini yang beberapa kali saya kira, kalau saya baca perjanjian kerjasama, biasanya akan saya tuliskan di situ, nah kalau sudah habis terus gimana? Karena ini biasanya yang kadang-kadang tidak kepikiran. Ada yang, oh ya ada kok nanti perpanjangan, misalnya dua kali, dua semester, jadi satu tahun. Ada yang hanya perpanjangan satu semester saja, itu juga ada. Jadi saya kira dalam hal ini, Ibu Bapak dari Mitra itu yang nanti akan membuat aturan berkaitan dengan hal ini, dan nanti kita diskusikan, sebenarnya perjanjian kerjasamanya itu seperti apa, supaya bisa baik untuk kita semua. Yang berikutnya itu juga ada, mengisi kenyataan keaslian dokumen. Jadi dalam hal ini, ada inform konsen dari Ibu Bapak yang mendaftar, itu bahwa dokumen yang di-upload itu adalah dokumen yang resmi, dokumen yang legal. Kenapa? Karena kami banyak di waktu yang lalu, itu dokumen yang diunggah, itu adalah dokumen yang tidak legal. Baik misalnya berkaitan dengan bijasanya, atau juga yang paling banyak itu adalah yang berkaitan dengan sertifikat tadi, yang nanti akan juga disampaikan oleh teman-teman PBB dan UPAK. Jadi dokumen yang dikeluarkan itu ternyata palsu. Jadi bukan keluar dari lembaga yang menyelenggarakan Ibu Bapak. Jadi kalau misalnya di tes potensi, itu yang kami sekarang akui, itu adalah satu yang dari Bapak Nas, meskipun kemarin saya sudah diprotes, karena ini bukan Bapak Nas yang mengadakan, tetapi sebetulnya koperasi karyawan atau apa gitu, itu sampai periode ini masih kita akui. Yang kedua itu juga PAPS, yang diselenggarakan oleh teman-teman di UPAP, Pakota Psikologi, nantinya akan menyampaikan bagaimana yang ada di UPAP sekarang. Yang berikutnya itu juga TPDA, dari teman-teman yang menyelenggarakan TPDA ini. Jadi tiga lembaga ini itu sebetulnya yang kita akui, dan kalau tidak salah itu yang TPDA dari UPTI itu ada tes online-nya. Jadi sebetulnya tidak masalah, karena banyak lembaganya. Jadi tidak hanya satu atau dua, sebetulnya kita ada tiga dan juga ada yang online. Hanya yang juga perlu diperhatikan, itu adalah masa berlakunya. Jadi kadang-kadang tesnya itu sudah luarsa gitu, kadang-kadang sudah lebih dari dua tahun, padahal sebetulnya itu di TKDA atau TPDA, yang tes sebelum Januari 2017, itu sudah ada tulisannya di situ. Masa berlaku skor itu hanya satu tahun. Jadi mohon nanti bisa dipersari lagi, bisa dilihat lagi gitu, apakah staf ibu bapak yang akan mendaftar, itu sudah punya TPDA, atau sudah punya skor berkaitan dengan tes potensi ini, dan masih berlaku atau tidak. Niko, saya kira yang perlu nanti dipersiapkan. Nah ini beberapa contoh gitu, bahwa yang asli itu seperti apa, itu ini ada. Jadi kalau yang dari PA, PS, UGM bentuknya seperti itu, yang paper nasi itu bentuknya seperti itu. Nah yang terjadi adalah, ketika kami konfirmasi, taruhlah misalnya dengan teman-teman di UPAP, ada seseorang yang mendaftar, dan ketika kami konfirmasi di UPAP, itu ternyata dia tidak ikut. Nah, kalau yang TPA itu, apa untuk yang dengan UPAP, bahasa Inggris dengan YPPB, itu biasanya kecil sekali kemungkinan itu untuk dipalsukan, atau untuk mengupload dokumen yang palsu. Tetapi kalau yang Bapak Nas, dan juga nanti untuk yang apa, bahasa Inggris, itu untuk beberapa lembaga, itu yang sering gitu. Sehingga ketika kita konfirmasi ke pengelola TPA Bapak Nasnya, itu tidak ada. Ada yang pada hari itu, yang ada di sertifikat itu, tes, ternyata tidak ada. Ada lagi yang ikut tes, memang hari itu ada tes, tapi yang bersangkutan tidak ikut. Ada lagi yang memang dia ikut tes, tapi skornya tidak seperti itu. Nah ini beberapa hal, yang akhirnya kami ada satu inform konsen, yang harus ditandatangani oleh pendaftar itu, bahwa dokumen yang di-upload itu adalah dokumen yang resmi. Jadi ini beberapa contoh yang memang asli dikeluarkan dari lembaga pengelolanya, dan ini juga ada kontaknya dari TPA siapa, LPD siapa, PLPI siapa. Untuk yang bahasa Inggris, sebetulnya lembaganya lebih banyak, karena ada ASEF, ada IELTS, ada TOEFL, IBT tufoil dari IELTS, ada juga ITP tufoil dari IEF, dan juga ada TOEIB dari PLPI. Jadi untuk yang bahasa Inggris, itu sebetulnya lebih banyak lagi lembaga yang kita akun. Nah kami kebetulan memang mempunyai link, mempunyai kontak langsung ke penyedia layanan meniko. Jadi memang akhirnya kami bisa mengetahui bahwa sebetulnya skor atau sertifikat itu, itu sebetulnya betul-betul dikeluarkan oleh lembaga ini atau tidak. Nah itu yang kami lakukan di beberapa tahun terakhir ini, sehingga kita tahu persis bahwa sebetulnya dokumen itu benar atau tidak, legal atau tidak itu dari situ. Nah ini juga beberapa contohnya, kalau ASEP itu seperti apa, kalau yang ITP tufoilnya itu seperti apa, ada beberapa yang sudah kita prolek. Jadi ini beberapa hal yang, kalau misalnya nanti ibu bapak melihat, oh ternyata kok saat jari tidak seperti ini ya. Terus boleh saya juga sampaikan, ternyata ada beberapa yang kita wawancara itu, bahwa tesnya itu tidak barengan dengan orang banyak. Jadi tesnya itu dilakukan di satu ruangan tertentu, di situ hanya satu-dua orang, dan satu-dua orang itu juga biasanya tidak berkomunikasi, sehingga tidak tahu. Nah itu yang terjadi kemarin. Bahkan ada yang sertifikat itu tidak diambil di kantornya, sampai ditanya, ini kantornya bagaimana, yang penyenggara tesnya itu tidak tahu. Itu juga ada. Rusa itu tidak tahu, soalnya kemarin itu sertifikatnya itu dikasihkan saya ketemuan di parkiran. Nah itu yang beberapa hal yang selama ini kita temukan. Dan kami berharap dengan kerjasama dengan mitra yang semakin baik, itu hal-hal seperti itu yang tidak terjadi. Nah ini beberapa jadwal dengan waktu terdekat, itu dari ITB, dari IELTS, PLTI, itu menikon. Nanti bisa kami kirimkan beberapa hal ini, sehingga ibu bapak nanti bisa mirsani, bisa lihat sebetulnya jadwal TKPI-nya itu kapan saja, demikian juga dengan yang jadwal tes potensi. Dalam waktu dekat itu di mana saja, kapan itu nanti ibu bapak bisa melihat beberapa, dengan link yang meriput. Baya pendaftaran sampai sekarang itu masih dengan hal yang sama, jadi ada yang 500, ada yang 750, ada yang 1 juta, dan ada yang 1,5 juta. Satu hal yang sebelum sampai di jadwal, yang ingin saya sampaikan itu, ada beberapa program studi yang juga akan melaksanakan tes. Jadi tes substansi itu di beberapa program studi, itu akan dilakukan. Jadi ada yang dengan wawancara misalnya, jadi dalam hal ini saya berharap ibu bapak nanti juga akan membuka di laman masing-masing fakultas atau program studinya. Di situ ada tambahan apa saja di dalam tesnya. Jadi yang kami sampaikan itu baru yang syarat umumnya, yang berlaku se-UGM, tetapi ada beberapa program studi itu yang melaksanakan tes substansi, ada beberapa program studi juga itu yang persyaratan TPA itu lebih tinggi dari yang tadi saya sampaikan. Jadi psikologi misalnya, itu seingat saya lebih tinggi. Dan juga nanti di fakultas teknik, kalau tidak salah itu juga lebih tinggi. Jadi beberapa hal ini saya kira yang monggo, di persahani nanti di fakultas atau program studi masing-masing. Menikol jadwalnya, jadi untuk masuk genap 2021-2022, itu kita ada dua gelombang. Gelombang satu itu mulai kemarin sampai 10 November nanti, yang gelombang dua itu 19 November sampai 3 Januari. Jadi kalau misalnya persyaratan tidak bisa dipenuhi atau untuk mendaftar di gelombang satu, monggo bisa di gelombang dua. Jadi tidak harus dipaksakan harus gelombang satu. Apakah ada kuota yang diterima di gelombang satu itu lebih besar dari di gelombang dua botan? Jadi silahkan nanti dilihat, persyaratannya itu sudah memilih atau belum. Kalau belum itu monggo di gelombang dua. Itu nggak ada pengaruhnya bahwa gelombang dua itu nanti lebih tinggi persyaratannya atau di sananya diterima lebih sedikit. Kalau untuk pas kasar jana itu nggak. Kalau untuk S1, karena sudah ada aturannya dari kementerian, itu harus sesuai itu. Jadi yang terakhir itu yang meskipun untuk PTNBA kemarin bisa lebih banyak. Yang kedua, itu pembiayaannya nanti sesuai dengan yang tercantum. Jadi kalau nanti ibu bapak mendaftar, itu di situ nanti sudah akan ada informasi berapa yang biaya pendaftarannya. Yang ketiga, itu pelaksanaan tes tadi sudah saya sampaikan. Jadi kalau misalnya projek itu ada tes substansi, itu harapannya itu pada tanggal yang sudah kami tetapkan, itu sudah selesai. Dan kemudian untuk yang gelombang satu, itu insya Allah kita akan umumkan tanggal 29 November, sementara untuk gelombang dua, itu kita akan umumkan di 24 Januari untuk sama-sama kuliah pada tahun 2022. Nah, di sebelah kanan itu sudah ada informasinya atau kontaknya gitu ya. Kontaknya itu ada di nomor berapa saja, terus dengan beberapa media sosial yang kami miliki, itu sudah bisa dikontak, sudah bisa diakses di sana. Jadi monggo kalau ada beberapa pertanyaan, ada pertanyaan itu silahkan ke alamat yang sudah kita sampaikan. Itu yang bisa saya sampaikan sekilas tentang rencana penerimaan maeswa baru untuk gelombang satu, penerimaan untuk nanti kuliah di genap 2021-2022. Saya kira menikau Bu Yandri, waktu saya kembalikan ke Bu Yandri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata-mata ini singkat, padat, dan saya kira sangat jelas timing apa yang diperlukan dan sebagainya yang mungkin bisa sudah mulai dipersiapkan dari sekarang. Nah ini kita melanjutkan dengan dua pembicara yang berikutnya sebelum sesi tanya-jawab. Kami mengundang Dr. BR Surya Basporo MS yang akan menyampaikan tentang informasi mengenai aset UGM dan mekanisme kerjasama pengadaan tes bagi instansi. Jadi ini saya kira kerjasama ini akan juga bisa membantu banyak menjaring dari luar sana ya, Mas Suryo ya. Mas Suryo sudah siap? Siap, Bu Yandri. Baik, terima kasih, Bu Yandri. Dan Bu Penny, kemudian juga Bapak Ibu Mitra. Selamat siang semuanya. Ijinkan saya untuk share screen untuk memperolehkan aksep. Sudah muncul ya. Baik, tadi sudah disebut-sebut oleh UPNI bahwa ini adalah salah satu tes maupun bahasa Inggris yang diendorse oleh UGM untuk masuk ke UGM. Salah satu, tapi sementara ini yang paling banyak diakses oleh calon mahasiswa S2 dan S3 UGM. Accept, ditulis yang kata dari dan sedikit latar belakangnya karena bahasa pengantar untuk ilmu pengetahuan adalah bahasa akademik. Maka ini penguasaan bahasa Inggris yang memang harus terukur. Maka diperlukan tes bahasa Inggris yang hasilnya sedekat mungkin untuk mencerminkan kemampuan yang real. Dan kita tahu hingga saat ini kita belum memiliki perangkat tes untuk kemampuan bahasa Inggris itu tujuan akademik atau English for Academic Proposes yang bersifat umum dan diapis secara nasional. Dari selama ini seperti yang didaftar buka ini tadi itu adalah mili lembaga-lembaga asing ya. Ada TOEFL, ada IELTS ya. Dan kemudian muncul ACCEP. UGM dalam indifang otomatis budaya membuat menciptakan ACCEP dan itu sudah lama, sudah 10 tahun yang lalu dan memang ini kemudian sudah memiliki validitas yang cukup tinggi dan terukur memiliki relevansi yang tinggi dengan kompetensi yang sesungguhnya yang dibutuhkan untuk konteks pendidikan di perukuran di Indonesia. Ini adalah sebuah tes diagnostik ya. Sehingga dapat dipakai untuk keperluan-keperluan akademik. Demikian juga untuk semua mahasiswa. Dan menurut Surat Rektor memang wajib memiliki skor bahasa Inggris yang diakui dan salah satunya adalah ACCEP. Tidak hanya untuk mahasiswa pasir sarjana S2 dan S3 tapi juga mahasiswa S1 termasuk IUP atau S1 Program Internasional. Dan ACCEP ini karena kesejarahan, karena mungkin validitas dan kualitasnya juga sudah mendapatkan endorsement dari Kementerian Teknik Dikti pada waktu itu, 2018 sebagai satu-satunya tes milik bangsa Indonesia yang bisa diproduksi oleh perukuran tinggi setelah ada sekian 19 UPT bahasa di seluruh Indonesia yang mengajukan tes macam itu tetapi setelah ada asesmen kemudian dinilai bahwa hanya ACCEP yang layak kemudian bahkan di-endorse oleh Kementerian Teknik Dikti bisa dipakai untuk salah satu syarat tes kemampuan bahasa Inggris untuk sertifikasi dosen. Ini kira-kira ACCEP. Dan seperti latar belakang tadi yaitu untuk mencoba meningkatkan kemampuan akademik bahasa Inggris maka poin utama kami adalah reading comprehension dan composing skills dan penguasaan bahasa Inggris akademik ini untuk tujuan peningkatan kompetensi peningkatan tinggi di Indonesia pada umumnya itu sudah dicoba diakomodasi melalui tim testing yang setiap kali bekerja setiap kali bekerja untuk memperbarui soal-soal dan ACCEP ini terdiri atas lima komponen yaitu listening comprehension vocabulary grammar reading comprehension dan composing skills dan ini kelihatan dari lima skills yang ingin dicapai sekaligus ingin coba dipantau melalui tes itu maka tekanannya adalah pada akademik bahasa Inggris baik ini boleh katakan beberapa klien kami termasuk DPP UGF jelas ya ini yang kami setia diperintah oleh Bu Penny untuk menyelenggarakan tes untuk ACCEP untuk S2 S3 termasuk S1 program internasional dan juga pemerintah daerah seperti Provinsi Papua dan ini ini sekedar daftar saja termasuk sekolah 3GN kepolisian yang juga memanfaatkan ACCEP untuk menyeleksi perwira-perwira mereka yang ingin sekolah lanjut studi di UGM mungkin ini tidak tidak perlu saya sampaikan kali ini ada beberapa kata kalah kursus yang kami berikan yang khusus itu ACCEP namanya ACCEP Preparation Course demikian juga ada TOEFL ada IELTS Preparation Course dan lain-lain tapi mungkin tidak tidak ada hubungannya dengan Bapak-Ibu Mitra dan kalau Bapak-Ibu Mitra ingin kemudian menyekolahkan katakanlah ya staffnya untuk studi lanjut di UGM itu boleh mengikuti tes ACCEP ini secara mingguan itu kami adakan setiap selasa tapi yang memang harus membayar biaya dulu ke teller BNI ini masalahnya harus offline jadi kita ke bank BNI untuk teller karena begitu kita membayar nanti akan disediakan password untuk itu beberapa sudah dicoba melalui mobile banking tetapi kesulitannya adalah tidak keluar passwordnya kalau melakukan mobile banking jadi kami sedang mencari cara ya mencari cara apakah bisa dengan cara yang lebih modern yang lebih gampang Bapak Ibu tidak perlu bergerak kemana-mana tapi untuk sementara saat ini kalau memakai mobile banking memang agak sulit mendapatkan password karena password itu penting kemudian untuk mendaftar secara online secara daring di website UGM dan ini pendaftaran biasa kami buka karena ini daring maka hamil 11 hamil 11 jadi setiap Jumat hari Jumat untuk selasa dua minggu berikutnya untuk selasa dua minggu berikutnya jadi itu hamil 11 pukul 9 dan mungkin Bapak Ibu perlu kami ingatkan juga di masa high season jadi masa high season DPP ya ini mungkin sekali buka pukul 9 itu hanya dalam satu menit mungkin sudah penuh ini apa namanya kuotanya sehingga mungkin Bapak Ibu mungkin perlu mendorong staffnya kalau mau sudah lanjut UGM untuk lebih awal maksudnya sebelum jam sudah siap di depan komputer atau laptop nanti jam sudah langsung begitu kami memerlukan waktu cukup lama karena H-7 itu kami akan mengirim email kepada calon peserta itu disertai sudah lama macam hal yang perlu dilakukan dan karena ini daring maka banyak hal perlu disiapkan ini adalah beberapa saja diantaranya saya hitung ada sekitar 16 hal yang perlu disiapkan termasuk yang non teknis non teknis itu artinya misalnya peserta harus latar belakangnya harus dinding putih dinding polos jadi gak boleh pakai berbunga-bunga dan lain-lain dan jarak dengan dindingnya harus maksimal 2 meter dan lain-lain peserta harus kelihatan sebahu dan lain-lain kemudian menyiapkan telepon pintarnya karena untuk komunikasi whatsapp dengan pengawas kalau terjadi problem disamping yang teknikal semacam ini misalnya dengan browser kemudian membuka aplikasi SEB SEB2 Safe Exchange Browser ini nanti akan semua akan diinformasikan kepada para calon peserta tes seminggu sebelumnya dan masalahnya adalah sering peserta itu tidak membaca email baru misalnya tes jam 9 baru membuka jam 8 mereka kelabakan mereka kelabakan artinya misalnya laptopnya tidak compatible misalnya mereka bukan pakai laptop yang seperti yang disarankan seperti yang disarankan di dalam email itu misalnya atau mungkin jaringannya tidak stabil atau mungkin mereka belum download ini belum download itu yang sebenarnya sebelumnya bisa disiapkan ini kebetulan kepada para mitra saya pesankan untuk hal ini karena ini daring maka mungkin perlu persiapan yang khusus jadi perlu memperhatikan membaca email kami dan disitu ada petunjuk instalasinya apa saja yang harus di install untuk itu jadi tidak boleh yang lain ini mungkin yang perlu saya sampaikan kalau sudah terima kasih tentang weekly accept sebelum terima kasih Bu Yanti kalau para mitra nanti akan mengendaki tes secara berkelompok misalnya kami juga bisa fasilitasinya dengan syarat minimal adalah 20 orang minimal adalah 20 orang sehingga kami bisa melaksanakan dengan baik karena di samping peserta kami juga perlu supervisor yaitu tester jadi yang mengumumkan dan lain-lain kemudian ada tenaga IT kemudian ada pengawas pengawas yang masing-masing akan mengawasi maksimal 15 orang 15 orang sehingga kalau lebih dari itu kami membutuhkan 2 pengawas lebih dari itu 3 dan lain-lain sehingga memang ini soal teknikalitas ini mungkin Bapak Ibu perlu perlu kami perlu kami ingatkan perlu kami infokan sejak awal sehingga mengapa kami memerlukan waktu yang cukup lama untuk persiapannya mungkin begitu Bu Yangri singkat sekali kita akses mudah-mudahan bermanfaat dan nanti kita akan diskusi setelah itu saya kembalikan kepada Mbak Yandri jadi intinya ini tes ini laku keras ini kayak tapi kalau anak-anak sekarang itu terbiasa untuk mencari diskonan RAC itu tengah malam kalau ini dari pagi sudah harus siap-siap dibuka langsung masuk jadi hari ini mungkin perlu kita jenggungkan mulai dari sekarang forum untuk kita sosialisasi persiapan adik-adik menyiapkan semuanya dulu dokumen segala itu sudah bisa disiapkan ID jangan sampai tidak-pindah nanti habis itu malah kelewatan dan yang kedua ini ya Mas Roryo jadi kita kerjasama tapi nanti ketik spasi Surya Batoro hubungi Mas Roryo untuk bisa melakukan nanti mungkin ada slide satu apabila ingin melakukan kerjasama kita tampilkan di belakang nanti apabila ada tes kepada siapa kita hubungi di belakang tapi itu tadi karena bahasa yang harus kita baca itu akhirnya jurnal-jurnalnya berbahasa Inggris kenapa diperlukan certain level certain number gitu ya profisiensi itu adalah demi kemulusan sekolahnya gitu kalau enggak nanti malah masuk di tengah mau menyusun tesis enggak tahu referensi dan sebagainya Mas Roryo matur sekali kita melanjutkan pada tes potensi akademik yang diserangkan oleh UGM untuk itu kami mengundang Mas Wahyu Widiarso yang akan menyampaikan informasi mengenai PKPS UGM dan mekanisme kerjasama pengadaan tes bagi instansi jadi ini juga bisa kerjasama ya Mas Wahyu mari kita dengarkan dari Mas Wahyu ini nanti kita punya atur nung Bu Yanti Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam kenalkan Bapak Ibu kami dari unit pengembangan alat psikodiagnostika UGM nah nanti presentasi kami ada dua yang pertama pengenalan apa itu tes potensi dan kemudian bagaimana nanti mekanisme bekerjasama nanti akan disampaikan oleh Mbak Oro nah saya ingin sekedar share tentang apa itu tes potensi nah apa namanya ada dua tes yang biasanya dipakai dalam seleksi yang pertama adalah prestasi jadi prestasi itu seberapa baik seseorang itu belajar kemudian seberapa mampu mereka sudah mampu mencapai level kompetensi yang sudah diharapkan itu tes prestasi tapi ada juga yang namanya potensi potensi adalah suatu kapasitas yang orang itu memiliki satu kemampuan yang tidak usah didukung oleh kemampuan belajar itu dia sudah punya apa namanya baseline gitu ya ibaratnya itu belum apa-apa dia startnya sudah segini sementara yang lain itu startnya dari bawah itu yang namanya potensi atau bakat nah inilah yang menjadi fokus dari tes potensi akademik yang dikembangkan oleh UPAP jadi di sini ada apa namanya ada tes potensi kemudian di sini ada tes prestasi nah potensi itu ada potensi yang bersifat umum ada potensi yang bersifat khusus nanti ini larinya ke arah bakat ada bakat numerik dan sebagainya nah sementara itu potensi yang bersifat umum itu nanti larinya ke pada inteligensi sementara tes yang bersifat prestasi itu adalah tes yang menekankan pada kemampuan dari apa yang sudah dipelajari itu nanti di sini jadi asep itu posisinya di sini tes prestasi sementara UPAPS itu ada di sini tes potensi akademik nah kenapa tes potensi yang pertama adalah kita menekankan pada filosofi universitas sebagai pendidikan yang keilmuannya itu bersifat universal itu mahasiswa bisa memilih apa saja yang dia pelajari kemudian ada juga mungkin konsep merdeka belajar dan sebagainya sehingga yang dibutuhkan untuk mendapatkan keilmuan-keilmuan materi-materi baru itu tidak sekedar apa yang sudah dipelajari tapi sudah tapi juga ada bakat yang dimiliki sehingga dia bisa menyesuaikan diri bisa beradaptasi pada tugas-tugas yang akan dihadapinya kemudian nanti ketika lulus dia juga ketika potensinya bagus itu siap dimasukkan ke dalam bidang apa saja gitu dari lulusan di UGM banyak itu yang apa namanya bekerja di lintas bidang gitu misalkan dari apa namanya di psikologi itu ada sarjana psikologi yang kemudian menjadi apa namanya diperbankan dari pertanian kemudian ada juga yang masuk ke dalam teknik banyak sekali karena memang filosofinya adalah ketika potensi mereka bagus mereka siap ditempatkan di mana saja sehingga perform ketika diberikan tugas yang dalam tanda kutip tidak terlalu menekankan pada konten atau materi yang sudah dipelajari sebelumnya nah ini ibaratnya sebuah apa namanya sebuah gelas gitu ya gelas yang ada airnya nah gelas ini adalah potensi sementara airnya ini adalah prestasi jadi ada orang yang gelasnya kecil namun diisi banyak air itu tumpah-tumpah karena memang potensinya itu tidak memenuhi gitu namun ada juga orang yang potensinya besar namun gelasnya kecil nah dia ini masih dalam tanda kutip belum memiliki pengalaman banyak pendidikannya masih rendah sehingga airnya itu masih dikit nah yang diutamakan dari tes PAPS itu adalah gelasnya jadi gelas yang besar yang mampu menerima berbagai macam pengetahuan sumber keilmuan dari berbagai macam sumber sehingga apapun yang dipelajari itu pasti masuk berbeda kalau gelasnya itu kecil nah itu adalah dasar teori dari tes potensi nah tes potensi itu biasanya kalau dikaitkan dengan apa namanya ini ya ini ya apa keperluannya tes prestasi itu biasanya dipakai untuk menguji atau mengidentifikasi performansi siswa di masa lalu jadi seperti aset misalnya sejauh mana dia belajar bahasa Inggris di masa yang lalu jadi ketika dia sudah mempersiapkan dengan bagus itu pasti akan tinggi apa namanya performansi di tes tersebut namun tes potensi ini orientasinya adalah ke masa depan jadi ketika dia diberikan tugas berbagai yang apa namanya yang tidak berkaitan dengan apa yang sudah dipelajari gitu dia masih bisa menyelesaikannya karena memang hakikat dari potensi itu tes yang lepas daripada apa yang sudah dipelajari jadi bisa saja orang yang kemampuannya itu katakanlah tingkat pendidikannya tinggi bisa saja mendapatkan tes potensi yang rendah bisa saja juga orang yang kemampuannya tingkat pendidikannya rendah namun bisa mendapatkan potensi yang yang tinggi karena memang potensi ini sedikit kurang berkaitan dengan prestasi nah ini orientasinya berbeda kemudian dari sisi keadilan ini kalau tes prestasi ini relatif dalam tanda kutip kurang adil karena anak-anak yang sekolahnya bagus yang yang berasal dari sekolah-sekolah yang populer atau yang memiliki fasilitas pembelajaran yang tinggi pasti akan tinggi di prestasinya namun dalam tes potensi itu relatif adil karena meskipun apa namanya dia dari sekolah yang bagus dengan fasilitas yang mewah misalkan namun kalau potensinya itu rendah ya ya rendah jadi potensi tidak seberapa terpengaruh dengan adanya fasilitas dimana apa namanya pendidikan di Indonesia ini kan masih timpang ya ada sekolah yang sangat menonjol namun ada sekolah juga yang kurang menonjol nah banyak juga dari sekolah-sekolah yang kurang menonjol misalkan atau dari daerah-daerah terpelosok itu ketika memiliki tes potensi yang potensi yang bagus maka akan mendapatkan tes potensi yang PAPS yang bagus juga sehingga tidak masalah dari apa namanya misalkan dari provinsi Papua dari Indonesia Timur itu akan mendapatkan tes potensi yang rendah tidak tidak masalah itu ya karena yang ditekankan adalah potensinya jadi bisa saja apa namanya mereka mendapatkan tes potensi yang sangat tinggi itu untuk apa namanya perbedaan tes prestasi dan tes potensi kemudian nah ini yang sekedar apa namanya apa yang perlu dipersiapkan ketika mengikuti tes PAPS kalau tes prestasi kan jelas ya harus dipelajari materi-materi yang akan diujikan namun kalau tes potensi tidak perlu karena tidak terkait dengan apa yang diujikan jadi makan bergisi tidur cukup agar bisa tesnya itu perform jadi ada beberapa di jalan kaliurang itu ada tes pelatihan tes PAPS itu sebenarnya tidak terlalu memberikan dampak karena yang kita ajarkan itu bukan sesuatu yang dipelajari sesuatu yang on the spot yang tidak terkaitan dengan pola-pola tertentu paling pelatihan tersebut hanya memberikan ini loh contoh-contoh soalnya seperti itu nanti ketika apa namanya mengikuti tes PAPS agar tidak kaget kalaupun meningkat meningkatnya tidak sampai satu standar deviasi jadi meningkatnya pun masih meningkat sedikit tidak sampai meningkat dari kategori sedang ke kategori tinggi jadi masih dalam satu kategori karena hakikatnya potensi itu perjalannya lambat dari apa namanya 2 tahun itu bisa saja perubahannya itu sedikit makanya tes PAPS itu berlakunya bisa 1 tahun sampai 2 tahun karena potensi itu lambat sekali tapi kalau tes prestasi itu bahkan dalam 3 bulan atau 2 bulan ketika belajarnya itu sangat apa namanya intensif itu bisa saja meningkat dari satu kategori sedang menjadi sangat tinggi itu sangat memungkinkan nah itu filosofi dari tes prestasi untuk bentuk kerjasamanya bisa dilanjutkan oleh Bu Woro silakan Bu Woro terima kasih Pak Wahyu ini saya share screen sendiri saja ya Pak ya boleh mungkin mohon bantuan untuk hostnya ini masih disable untuk partisipan screen sharing terima kasih pelaksanaan tes PAPS kerjasama kalau untuk tes PAPS yang reguler sebenarnya tidak jauh berbeda dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Surya sudah ada prosedurnya sendiri yang bisa diakses oleh peserta PAPS secara mandiri begitu melalui website UPAP kemudian kalau untuk prosedur permohonan kerjasamanya yang pertama yang perlu dilakukan dari mitra UGMnya adalah dengan membuat surat permohonan penyelenggaraan tes yang kemudian dikirimkan kepada Dekan Fakultas Psikologi UGM dan mengirimkannya melalui email ke fpc at ugm.ac.id kemudian cc di upapsikologi at ugm.ac.id kemudian nanti setelah kami menerima surat akan kami buatkan surat balasan yang akan kami kirimkan kembali melalui email tersebut atau mungkin nanti jika ada narah hubung yang dicantumkan pada surat permohonan nanti bisa langsung kami hubungi melalui WA berkaitan dengan teknis pelaksanaan atau kerjasama lanjutan kemudian nanti apabila sudah terjadi sudah kami berikan informasi mengenai tes PAPS sudah menentukan jadwal kemudian informasi mengenai biaya dan lain-lain kemudian nanti pemohon dapat mengirimkan data peserta tes yaitu paling lambat nanti satu pekan sebelum pelaksanaan tes kemudian apabila nanti pada saat menjelang pelaksanaan ada penambahan peserta itu akan kami terima prosesnya hamil tiga pelaksanaan tes kenapa? karena untuk tes berbasis daring ini diperlukan persiapan berkaitan dengan data-data dan juga akun tes untuk masing-masing peserta sehingga tidak bisa kalau seperti tes luring itu bisa ada tambahan peserta secara mendadak di hari pelaksanaan tapi kalau untuk tes berbasis daring ini sistemnya adalah hamil tiga pelaksanaan harus sudah submit apabila ada penambahan peserta atau perubahan data peserta untuk data-datanya itu nanti juga akan disampaikan melalui koordinasi WA apa saja yang dibutuhkan kemudian untuk informasi biayanya untuk biaya tes PAPS sendiri ini adalah sebesar 200 ribu rupiah ini sudah sesuai dengan standar tarif Universitas Gajah Mada dengan minimal pesertanya 20 orang untuk penyelenggaraannya dan apabila peserta yang diajukan di bawah jumlah minimal tersebut maka nanti yang akan kami tagihkan adalah sejumlah 20 orang kemudian ada tambahan biaya untuk honorarium tester admin IT dan juga pengawas ini akan dibebankan kepada pihak pemohon untuk pelaksanaan tersendiri nanti dalam satu ruang tes daring itu kami maksimal 75 orang jadi apabila nanti pesertanya 150 jadi nanti ada dua ruang tes dimana berarti testernya ada dua kalau hanya sampai 75 orang maka ada satu tester satu admin IT dan juga lima orang pengawas untuk satu pengawasnya itu per 15 peserta kemudian untuk poin yang pertama itu akan ditagihkan sejumlah peserta terdaftar baik yang hadir maupun tidak hadir kemudian untuk total biaya poin satu dan dua nanti ditagihkan setelah penyelenggaraan tes gitu kemudian untuk ketentuan pelaksanaannya ini peserta tes wajib mematuhi peraturan yang tertera pada laman website nah ini bisa dilihat nanti setelah persetujuan kerjasama dari pihak pemohon bisa menginformasikan kepada peserta yang sudah didaftarkan untuk cek peraturan dan juga apa saja yang perlu dipersiapkan dalam surat balasan nanti juga akan kami lampirkan berkaitan dengan peraturan dan aturan tersebut untuk hasil tes ini nanti akan terbit paling lambatnya lima hari kerja setelah pelaksanaan tes hasil tesnya akan digirimkan kepada pihak pemohon nanti berupa hasil klasikal dan juga nanti ada sertifikat elektronik secara individu yang akan dikirimkan kepada peserta tes melalui email nanti kami kirimkan atas persetujuan pihak pemohon jadi ada beberapa mitra yang biasanya untuk keperluan biasiswa dan lain-lain tidak menginformasikan ini kepada peserta untuk hasil tesnya itu tidak akan kami sampaikan kepada peserta yang mengikuti tes ini adalah tampilan dari website UPAP di sini Bapak Ibu bisa melihat nanti dapat dilihat di menu PAPS di sini ada informasi pendaftaran dan jadwal PAPS di sini nanti memuat informasi mengenai jadwal untuk tes yang reguler jadi di sini sudah ada prosedur untuk pembayarannya kemudian jadwal regulernya kalau untuk reguler ini kami dalam satu bulan sebanyak dua kali begitu setiap hari Kamis kemudian untuk laman prosedur kemudian peraturan dan tata laksana dapat dilihat di laman tes PAPS berbasis jaring untuk pengambilan hasil ini sudah ditiadakan karena saat ini UPAP sudah menggunakan sertifikat elektronik yang dapat diunduh secara mandiri oleh peserta tes PAPS di sini juga sudah ada menu untuk unduh sertifikat tes PAPS nanti tampilannya seperti ini Bapak Ibu hanya dengan maksudkan tanggal lahir saja dan juga nomor tes peserta nanti sudah bisa memunculkan data data dari skor yang dimaksud jadi mungkin dari pihak prodi yang melakukan verifikasi untuk mengecek keaslian pun juga bisa untuk mengecek jadi admin bisa mengecek secara mandiri juga apabila ditemui ada yang mencurigakan bisa untuk dicek dimasukkan tanggal lahirnya dan juga nomor peserta yang disubmit oleh peserta calon mahasiswa di sini juga ada menu cetak ini untuk mencetak sertifikatnya nanti akan muncul berupa pdf seperti ini bisa juga nanti di scan barcode-nya ini otomatis nanti mengarah ke laman ini academic.psychology atau gm.ac.id kurang lebihnya ini saja Bapak Ibu dan Pak Wahyu sudah cukup atau mungkin ada yang mau ditambahkan Pak jadi ada dua alternatif Bapak Ibu sekalian bisa meminta calon karyasiswa untuk mengikuti PAPS secara rutin yang kita selenggarakan atau dari lembaga ingin melakukan kerjasama sendiri di luar jadwal yang sudah ditentukan jadi pelaksanaannya ini tidak bergabung dengan peserta-peserta dari luar dari luar dari luar lembaga terima kasih saya kembalikan ke Bu Yandri terima kasih Mas Wahyu dan Woro jelas sekali kerjasamanya itu harus sampai ada PKS kayak gitu MOU atau hanya terjadi suatu permohonan kerjasama sehingga kemudian langsung ditelan secara teknis atau gimana Mas Wahyu harus adakah suatu bentuk PKS pada level universitas dulu sains dan sebagainya atau tidak saya menjawab untuk kerjasama di PKS atau dengan UPAP tidak menggunakan MOU jadi cukup surat permohonan saja kemudian nanti kami memberikan surat balasan begitu oke ya muka-muka ini mempermudah Bapak dan Ibu Mitra ada dari BRIN yang sekarang juga organisasinya sangat puas minimal baru 7 atau 8 yang sudah masuk sebagai anggota BRIN dan kami melihat banyak tamu undangan Alhamdulillah ini dihadiri oleh sekitar 150-an yang memberitanya 157 Mitra oke baik terima kasih sekali lagi penyampaian dari APS dan juga tadi oleh Bupeni dan Masuryo Bapak dan Ibu sekarang saya senang untuk tanya-jawab bisa ditulis di Atau bisa resen atau ya langsung menghidupkan dan oke ini ada resen Pak Aan Awaludin mas Ahmad yang melihat lalu lintas oke Pak Aan dulu Pak Aan Awaludin Politeknik Negeri Jember dipersilahkan langsung Bupeni kita langsung tanya-jawab Bupeni Masuryo dan Masahyu semangkong 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 terima kasih Bu Yantri Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum saya dari Politeknik Negeri Jember kebetulan saya ada rencana studi untuk di UGM saya akan ngambil Doktoral Science Veteriner Fakultas Doktalan Iwan UGM tapi sampai saat ini masih deg-degan ini ibu iya jadi kalau untuk pendaftarannya Alhamdulillah saya sudah menyelesaikan tahapannya hari ini sudah saya selesaikan dan saya sudah mencetak untuk bukti seleksi UM UGMnya namun yang saya khawatirkan itu karena saya ini sebenarnya adalah awarder dari Piasiswa Pendidikan Indonesia yang waktu itu LOG-nya adalah ganjil masuk di ganjil 2021-2022 namun karena saya terlambat mendapatkan informasi pendaftaran di UGM saya tidak bisa mendaftar di ganjil 2021-2022 kemudian saya mencoba untuk mengajukan permohonan Dever ke Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan dan sudah ada jawabannya diizinkan untuk Dever kegenap sehingga saya sudah mempersiapkan untuk persyaratan pendaftaran di UM UGM genap ini sehingga hari ini saya bisa menyelesaikan tahap pendaftaran nah yang jadi kekhawatiran kami itu karena saya itu bingung untuk menghubungi DPP UGM itu menghubunginya kemana gitu jadi kontaknya itu jadi kontaknya itu saya Whatsapp ada sudah pernah Whatsapp tanggal 29 Agustus 2021 jadi saya sampaikan kalau saya order DPI namun saya diper di genap 2021-2022 dan saya sampaikan di sana untuk LOG-nya kemudian jawaban persetujuan Dever juga dari DPI namun sampai saat ini kan saya mendapatkan informasi dari DPP UGM apakah yang saya sampaikan lewat Whatsapp itu apakah ada proses atau bagaimana sehingga kekhawatiran saya itu jika saya lolos seleksi di pendaftaran genap gelombang satu ini apakah UKT itu saya harus bayar dulu ataukah dari DPP UGM itu sudah ada koordinasi dengan DPI-nya iya seperti itu nah saya bingung pertanyaan sini mungkin untuk buka ini ya yang dari DPP UGM atau bagaimana ibu saya mau informasinya mungkin itu Bu Yandri terima kasih atas kesempatannya terima kasih Pak An mungkin ada satu lagi pertanyaan dulu atau dua supaya nanti kita sampaikan bersama siapa tahu ada pertanyaan yang resen lagi siapa ya Pak Amin Pak Amin Aminuddin ya baik terima kasih Bu Yandri saya Amin Aminuddin saya dari Universitas Budilur Jakarta Bu oke saya izin bertanya kepada Bu Feni terkait dengan proses alur pendaptaran mahasiswa baru kebetulan tanggal 5 kemarin kan memang mulai pembukaan pendaptaran tanggal 5 jam 11 atau jam 12 kalau tidak salah nah kebetulan saya sudah daftar tapi pas saya daftar disitu kan saya daftar by research Bu pas saya daftar by research ternyata Prodi saya Prodi yang saya tuju dokter ilmu komunikasi itu tidak ada dalam pilihan itu ternyata program studi dokter ilmu komunikasi itu adanya yang by course atau by kuliah nah saya izin bertanya tentang bagaimana ketika saya sudah berproses tapi ternyata salah memilih Prodi yang harusnya mungkin by course ternyata by research itu yang pertama yang saya tanyakan kemudian yang kedua di pendaptaran itu kan kita harus konsultasi dengan calon promotor kita nah di pendaptaran itu saya belum menemukan tentang direktori kepakaran yang akan menjadi promotor untuk disertasi kita Bu mungkin bisa memberikan pencerahan kepada saya agar saya bisa tergambar tentang apa yang menjadi pendaptaran di hujan masuk Universitas Gajah Pada saya kira itu Bu yang saya hormati terima kasih atas waktunya dan kesempatannya semoga bisa memberikan jawaban dan memberikan pemahaman kepada saya terima kasih Pak Amin karena saya belum melihat ada resen lagi mungkin Bu Penny bisa mengatakan jawabannya terlebih baik semoga Ibu terima kasih Bu Yandri jadi saat-saat saya ngurusi pasca itu Bu Yandri itu sekretaris yang urusnya pasca Sarjana terus nanti kalau kerjasama itu sebenarnya yang tahu Bu Endang tapi sebelum sampai sana yang pertama kalau di Verpa itu nanti silahkan menghubungi Prodi karena Prodi itu nanti yang akan mengawal Bapak jadi Prodi itu yang akan mengawal Bapak sampai nanti keluar Bapak Saudara diterima jadi meskipun kemarin sudah diterima tapi karena mundur di yang sekarang itu kan stepnya mesti pakai pendaftaran dan sebagainya kalau yang kemarin sudah diterima itu biasanya yang sekarang diterima juga hanya saja tadi lapor ke Prodi nanti jangan-jangan Prodinya lupa yang kemarin sudah diterima yang sekarang jadi tidak diterima itu yang makanya harus lapor ke Prodi yang kemarin belum diterima yang kemarin itu karena saya terlambat mendaftar jadi belum kalau belum berarti mulai dari awal ini nanti pengumumannya nunggu yang di November tadi itu tentang biasiswanya itu itu yang saya tidak tahu persis apakah sebetulnya dia juga bisa terus dialihkan ke semester genap semoga bisa kalau tadi sudah disampaikan bisa mestinya tidak masalah nanti biasanya itu itu juga akan ada saya berharap nanti teman-teman dari kementerian ini juga hadir sehingga nanti teman-teman kementerian itu juga sekalian akan mengikuti informasi ini dan apakah uangnya itu juga karena boleh itu juga mestinya masih tetap boleh nanti dikeluarkan nah bayarnya kapan ya tergantung nanti Pak tidak bisa aku tidak punya uang sekarang saja ya buat nanti jadwal bayarnya itu yang ada di sana yang harus dipastikan untuk Pak Aan ini yang harus dipastikan ketika Dikti mengatakan ya boleh diberitakan boleh yang di belakang itu ini benar bahwa saya masih harus dipastikan itu jadi jangan-jangan boleh tapi setelah itu mesti itu kemarin gitu jadi itu saya kira yang harus dipastikan jadi dua hal satu yang berkaitan dengan karena ini kemarin belum jadi datar berarti sebetulnya baru karena pikir saya yang kemarin itu sudah diterima gitu soalnya juga ada kejadian gitu prodinya itu lupa jadi gak ngikuti gitu ada yang meleset ada juga yang malah terus itu tadi yang kemarin diterima jadi gak diterima nah itu yang rada repot itu ada di sini gitu Pak Aan ya yang dari Poltex Jember Makasih Bu Penny yang dari Kementeristek itu saya sampai saat ini masih ikut pembekalan pemberangkatan jadi oke di sana mungkin Pak kalau boleh Pak kalau yang seperti itu minta tertulisnya oh ada ada Ibu itu sudah saya kirim lewat WhatsApp DPP UGM itu saya kira yang apa ya untuk garansinya gitu loh supaya nanti gak lewat untuk isi oke terima kasih kalau yang tidak tidak di jawab WA-nya nanti kaya-taya WA-nya gak ke saya jadi WA-nya kan ke kantor gitu ya jadi jangan biasanya ke kantor nanti biar kita dan teman-teman yang menjawab kalau yang untuk itu terus yang untuk Pak Amin Pak Amin Amin itu Prodi menyelenggarakan baik course atau tidak itu memang terserah prodinya jadi mau jadi mau iya atau tidak itu sebetulnya ada di sana jadi kami memang tidak punya kewenangan untuk bahwa kamu harus terima loh bahwa kamu harus bi-research loh gitu enggak nah kalau misalnya itu ternyata kemarin itu daftarnya bi-research dan ternyata itu sekarang adanya itu yang reguler pertanyaan saya apakah Pak Amin masih mau untuk terlanjut mendaftarkan diregulir gitu kan itu dulu kalau iya nanti mekanismenya berberita kalau itu nanti kita yang menjawab itu kan sendah ke sana itu saya enggak tahu itu effortnya seperti apa mesti gimana itu saya kira nanti bisa minta tolong mbak berita itu ya dia sama saya enggak tahu seperti apa yang dilakukan itu apa saja nanti mungkin teman-teman di level teknis itu yang akan menjawab terus yang berikutnya di laman kami lamanya DPP itu memang tidak ada expertise dari masing-masing dosen tapi itu bisa dilihat di fakultasnya atau di prodinya jadi memang di kami enggak ada soalnya itu banyak emas 2 ribu pro oke jadi monggo nanti kalau sak jani itu itu apa bu yanri itu expertise-nya di mana silahkan dilihat di FKKMK gitu nah kalau tadi di komunikasi silahkan nanti Mersani lihat juga di kliknya di Vistipol di komunikasi misalnya dengan Bu Hermin itu expertise-nya di mana dengan Masulhan itu expertise-nya di mana itu saya yakin di sana ada jadi mau milih siapa kira-kira siapa gitu terus nanti proposal-nya itu apa ya purpose-nya itu mau seperti apa itu bisa dilihat ke sana kok kayaknya saya itu kok senang kayaknya kok saya pasnya dengan Bu Hermin ya kayaknya kok ya lebih enak komunikasi dengan Bu Hermin ya gitu dan di lalahnya saya juga punya apa passion di situ misalnya jadi nanti purpose-nya itu bisa seperti itu jadi itu tadi expertise ada di fakultas masing-masing jadi silahkan nanti Mersani di Visipol gitu di Dikom di Departemen Ilmu Komunikasi di sana ada itu mulai dari Pak Buti kalau nggak salah sampai nanti yang Mas Nyarwi dan teman-teman itu ada di sana gitu Pak Amin Pak Amin ya Bu mungkin Bu Penny saya ingin memberikan tanggapan kan saya takutnya saya salah gitu apakah misalnya nanti untuk mendapatkan LOE itu bisa by sistem UGM atau misalnya hanya cukup personal chat atau via way atau lain bagiannya yang terpenting misalnya calon promotor kita itu udah sepakat untuk menjadi promotor kita di UGM itu gitu Bu karena kebetulan saya juga kenal Pak Surhan di Aspikom tapi di satu sisi saya tidak sebidang dengan Pak Surhan saya mungkin lebih sebidang ke Prof. Hermin cuman kan saya nggak tahu misalnya Prof. Hermin ini kuota promotornya berapa gitu kalau itu di prodi masing-masing kalau di infonya di kami nggak ada jadi nanti silahkan ke website-nya Dikom itu insya Allah di sana ada kalau tidak ada sebetulnya bisa tanya Mas Surhan Mas ada nggak sih kuota untuk masing-masing dosen itu juga bisa yang jalur informalnya kayak tempat saya misalnya itu nggak kita keluarkan memang karena memang dilihatnya nanti seperti apa gitu kalau dari PMB sendiri Bu mungkin ada nggak jumlah misalnya maksimal penerimaan mahasiswa baru per prodi nggak ada apalagi PASKA PASKA itu kita buka betul sebetulnya karena kita ingin meningkatkan jumlah mahasiswa PASKA kita gitu saya kembalikan Pak Yandri terima kasih terima kasih terima kasih Mas Amin kita juga bisa melihat hasil publikasi yang kira-kira peminatan kita itu nanti akan kelihatan mungkin itu Mbak Yandri yang Prita yang pindah dari ke Anu Prita tolong dong dibantu ini tadi saya sudah kontak ada direct message ke Pak Amin saya minta informasi mungkin Pak Amin bisa cek direct message yang saya kirim karena saya membutuhkan nama lengkap dan nomor pendaftaran kalau memangnya sudah punya jadi nanti kami telusur dulu karena ini harus komunikasi dengan di HDSSDI nanti saya follow up baik terima kasih nanti saya coba follow up ya mungkin kalau sudah ada salah satu kontak itu akan lebih nyaman untuk tahu dapurnya di sana itu siapa dan sebagainya itu kan lebih nyaman karena kalau JPP bukan rana kami untuk memahami sampai keseluruhan detail siapa ekspert pada siapa Bapak dan Ibu jangan lupa untuk mengisi daftar hadir karena dari situ kemungkinan akan komunikasi komunikasi dari kami akan dilanjutkan terutama misalnya ini materi presentasi dan mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut jadi semoga untuk jangan lupa daftar hadir ada di chat linknya masih ada pertanyaan ada yang dari DKP3 Metro ada yang chat juga itu Bapak ini yang saya sudah tuliskan nanti yang saya jawab Bu Ruri JKP3 Kota Metro Monggo selamat siang Ibu Bapak sekalian mohon maaf ada yang ingin saya tanyakan kebetulan semester ini insya Allah saya ikut mendaftar di S2 Senfet by research di UKM karena sifatnya adalah ini dana pribadi dan saya tidak mendapatkan tugas belajar tapi izin belajar untuk by research ini kan tidak ada kewajiban untuk stay di Jogja gitu ya Bu mungkin bisa bisakah dijelaskan kira-kira saya perlu ke Jogjanya itu pas kapan ya pas untuk kegiatan apa ya gitu karena kalau yang untuk by research tahu saya memang tidak ada kewajiban untuk stay di sana kemudian satu lagi pertanyaan saya salah satu syarat untuk pelamar jalur by research ini harus pada saat mendaftar itu harus sudah memberikan proposal penelitian tesis atau tulisan ensai atau syarat khusus yang dipersyaratkan oleh program studi saya kan baru mau masuk S2 belum tahu cara nulis tesis ini gimana apakah hanya sekedar outline dokumen proposal atau bagaimana mohon pencerahannya terima kasih terima kasih Mbak Rory Ibu akan oke ini yang pertama tadi di chat Pak apakah berapa lama kalau secara aturan kita sekarang itu 5 tahun jadi harapannya itu S3 itu 5 tahun selesai kepeksone banget itu bisa diperpanjang karena memang sekarang kan ada aturan penomoran ijazah nasional jadi semua ijazah yang dikeluarkan oleh semua perguruan tinggi di Indonesia itu harus ada nomor ijazahnya nah disitu itu ada apa batas maksimal studinya itu ada tapi kalau di kami itu kami berharap 5 tahun itu kalau kepeksone itu mau diperpanjang itu nanti ada perpanjangannya kita lihat nanti 2 kali 1 tahun itu seperti apa tapi harapan kami sebetulnya 5 tahun itu sudah selesai dan kalau dengan 5 tahun itu pasti dapat pin jadi menikol sebenarnya diharapkan dan kita mencoba untuk ke sana terus yang yang kedua Bu Ruri itu berkaitan dengan apakah sebetulnya itu full proposal atau tidak gitu tolong bisa komunikasi kontak ke prodinya Sainved itu kalau nggak salah S2 itu Pak Heru kalau nggak salah kalau saya Heri kalau nggak salah Pak Heri yang sama Bu Aed itu Bu Yuni itu nanti bisa ditanyakan biasanya sih kalau S2 itu tidak tidak sebanyak itu hanya S3 itu biasanya S3 saja biasanya juga nggak terus full proposal itu nggak cuma sebetulnya yang mau diteliti apa kenapa kita ingin tahu sebenarnya diteliti itu apa itu untuk menentukan tadi sih sebetulnya nanti pemimpinnya siapa yang cocok dengan itu hanya kalau di kami biasanya sih itu yang sekarang itu nggak ditanyakan kalau di S2 tergantung di Prodi monggo nanti Prodinya bisa ditanyakan di Sainved gitu apakah perlu satu perlu yang seperti itu dua itu kalau iya itu apakah outline atau hanya yang latar belakang tujuan saja misalnya gitu gitu yang ketiga itu kewajiban stay itu juga ada di sana jadi ada di Prodi pas kapan juga harus stay-nya itu ada di sana kebetulan kalau yang sampai di hal-hal teknik seperti itu itu kebijakannya ada di Prodi masing-masing jadi kami serahkan di Prodi masing-masing untuk kapan hadirnya jadi ada yang misalnya oh yang harus hadir itu di satu minggu pertama misalnya ada juga yang satu minggu pertama plus nanti tengah-tengah itu satu minggu plus akhir satu minggu itu juga ada nah mekanisme itu itu ada di Prodi masing-masing jadi tidak kami atur di tingkat universitas gitu mungkin mau ditambahkan monggo Bu Yandi iya memang kalau Bayeriset itu kan sebisa-bisanya sudah ada satu komunikasi yang lebih intens sehingga ketika benar-benar mulai itu sudah smooth landing gitu ya topiknya yakin di sini labnya akan gimana dan sebagainya itu ada baiknya komunikasi lebih intens mulai sekarang supaya begitu memulai itu smooth landing karena kita kira juga misalnya saya saya juga harus yakin penguat di tempat di Bururi memang juga ada fasilitasnya kalau kita sudah tahu topiknya apa akan pakai lab apa dan sebagainya kita yakin bahwa disitu memang bisa itu dilaksanakan sehingga begitu dari mulai tahun akademik memang bisa langsung mulai jalan gitu ya Ruri ya saya harapkan sudah mulai komunikasi intensinya Prodi apalagi kalau sudah mendapatkan yang bimbingnya nanti sudah kalau belum dilakukan dilakukan dengan segera karena dari situ itu biasanya akan didampingi sampai nanti pengumuman diterima atau tidak biasanya nggak usah takut dulu esatunya mana baru dia dia tahu Gm juga saya Harry sih yang Pak Harry sih yang rusih seinget saya kalau S3 nya Bu Yuni kalau enggak salah Pak Aris sekarang oh oke iya betta ya oh ini mbak berita menyampaikan bubapak di laman um ugm ad.id bagian pas sarjana program jadi ada nomor kontak setiap progi yang buka ini jadi mulai sekarang semoga Bapak dan Ibu dan makanya ini acara sosialisasi kita bikin seawal mungkin gitu untuk berkesempatan Bapak dan Ibu mempersiapkan diri ini juga ada pertanyaan kalau nggak salah kalau mendaftar apakah harus ada syarat LOE dari guru besar UGM botan tapi rekomendasi 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 ya gitu dan pengalaman yang kemarin itu untuk rekomendasi itu tolong diinfokan di laman pendaftarannya ketika ibu bapak daftar atau ketatkan teman-teman daftar itu alamat email yang betul dari rekomendatornya jadi kemarin itu ceritanya ada yang mengirimkan alamat email itu yang tidak pas gitu misalnya Dwi Jono itu Pak Dwi Jono kebetulan Dwi Jono nya itu pakai ejaan baru gitu nah ternyata beliau enggak misalnya seperti itu itu akhirnya itu nggak nggak nyampe-nyampe gitu terus jadi ada lagi yang nyon sewo sudah senior sekali sehingga membuka email ini kok angge boton gitu jadi itu juga ada terus apa itu saya juga saya ibu ini gimana saya bilang dibantu buka ada jadi ada terus yang ketiga itu juga yang nyon sewo kalau ini rada nakal jadi ceritanya sudah minta rekomendator satu dosen ternyata yang diminta itu agak lama responsnya terus pindah orang lain tanpa memberitahu yang pertama nah itu juga ada kemarin sehingga di datanya di kami sudah ada dua rekomendator sementara yang bapaknya ini itu masih WA saya terus ini dia tau bu aku kok Raiso nggak bisa kirim email gitu padahal saya sudah nulis rekomendatornya ternyata pendaftarnya itu sudah ganti ke rekomendator yang lain jadi tolong nanti kalau misalnya akan mengganti itu diinformasikan kalau tidak diinformasikan ke ibu bapak itu ya diinformasikan ke kami sehingga saya juga tau kayak kemarin saya juga bikung gitu tapi setelah itu ternyata Mbak Yanti sudah ganti kok pun sudah ada dua rekomendator jadi tolong nanti kalau ganti diinfokannya saya kira itu nggak ada lagi kan yang dicat kadang apalagi kalau masih muda-muda itu ibu lewat aja nggak jawab-jawab jelak ganti orang gitu jadi harus iya terutama terutama saya kira yang muda-muda kayak gitu sehingga Bapak HP sekarang jadi mohon maaf kami mengirim email untuk memohon rekomendasi itu nanti lagi yang Bapak Ibu ke kepala instansi ini menyampaikan kepada yang lulusan S1 kayak gitu ya terutama masih pada nggak sabar langsung tiba-tiba mengganti ketika ketika belum terbaca email baik waktu telah menunjukkan pukul 3 masih adakah hampir hampir pukul 3 masih 10 menit masih ada waktu untuk diskusi beberapa menit masih adakah pertanyaan saya mencoba menelusur lagi apakah masih ada yang raise hand saya kira sudah tidak ada Ibu Penny kalau tidak ada saya angajah untuk yang Ibu Bapak dari Mitra kalau saya berharap nanti kalau misalnya Ibu Bapak tidak mempersilahkan anggota Ibu Bapak untuk cari Tufl TPA sendiri itu sepertinya bisa bekerjasama dengan tadi Pak Suryo dan Pak Wahyu jadi Monggo bisa komunikasi dengan beliau berdua gitu di institusinya masing-masing dan itu bisa dilakukan jadi customis itu nanti tes di A di B itu bisa jadi tidak apa ya tidak tidak membebani di belakang gitu terus nyonsewu tidak juga memaksa-maksa kami gitu ini apa yaudah apa-apa tau tidak ada TPA itu misalnya seperti itu sehingga kami berharap Ibu Bapak bisa ke sana kalau saya boleh sharing gitu ada yang kemarin itu ternyata Bu dari kami lembaganya itu tidak ada uang untuk itu gitu ternyata yang mau sekolah itu bisa juga mau untuk sharing gitu itu juga ada terus yang berikutnya yang kedua itu mohon karena di tadi sudah kami sampaikan dengan timetablenya seperti apa itu bisa kita penuhi bersama untuk itu jadi kalau misalnya tadi saya sampaikan kalau misalnya untuk yang apa yang gelombang satu tidak memenuhi atau belum memenuhi persyaratan itu ya mohon di gelombang dua jadi tidak harus dipaksakan di gelombang satu dengan memberikan dokumen yang sebetulnya tidak kita hendaki bersama terus yang ketiga kalau sudah kagungan beasiswa itu ya diharapkan memenuhi syarat tadi gitu kalau sepanjang saya mengurus di DPP ini kalau persyaratannya itu dipenuhi itu biasanya sih diterima juga gitu jadi terus tidak diterima kecuali kalau memang ada yang di luar apa ya luar biasa gitu lah itu biasanya itu memang tidak diterima tapi so far seperti ini sebetulnya itu sebagian besar itu diterima jadi persyaratannya itu dipenuhi yang terakhir saya tadi sudah sampaikan bahwa di Prodi itu mempunyai persyaratan khusus beberapa Prodi ada yang harus tes ada yang TPA Tuhulnya lebih tinggi jadi monggo mohon itu yang ada di Prodi itu bisa dipenuhi sehingga saya berharap tidak membenturkan kami nah itu di DPP boleh kok gitu karena apa karena kalau di UGM itu yang menentukan sebetulnya nanti di fakultas di Prodi bahwa penjangan diterima atau tidak untuk pasca serjana itu ada di sana jadi kalau persyaratannya dipenuhi semua itu biasanya itu nanti teman-teman di Prodi itu juga akan melihat ternyata memang ada kesungguhan dari ibu bapak dari teman-teman semua untuk melanjutkan studinya itu di UGM itu biasanya juga ada sudah ada perhatian ke sana saya kira itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan Bu Yandri untuk siang hari ini kalau ada teman-teman yang lain mungkin di teknisnya atau apa itu juga mungkin bisa ditambahkan Bu Endang misalnya yang selama ini ngurusi dengan kerjasama itu mungkin juga bisa sharing apa saja yang bisa nanti diperbaiki dengan kerjasama yang selama ini sudah kita lakukan Mbak Berita dan teman-teman juga bisa menyampaikan untuk teknisnya supaya nanti kita bisa lebih baik lagi di dalam penerimaan mahasiswa baru pada semester genap 2021-2022 ini saya kira itu dari saya Mbak Yandri kurang lebihnya saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu ini mendedah ada yang menulis apakah boleh menggunakan screenshot telah lolos beasiswa Mbak Berita boleh boleh enggak hanya screenshot telah lolos beasiswa ataukah kalau memang ada ada dokter suratnya suratnya akan jauh kalau yang untuk LPDP soalnya bukti lolosnya itu di awal itu biasanya screenshot tapi nanti kami untuk yang screenshot screenshot ini kami melakukan verifikasi ke lembaga yang yang di dalam screenshot itu bilang itu mendapat beasiswa gitu karena kalau screenshot itu bisa namanya saya terus diganti Mas Hartanto jadi kami perlu melakukan verifikasi dan klarifikasi kepada lembaga yang ada di dalam screenshot itu mekatan Bapak Ibu ya begitu ya Mbak Vivi begitu mendapatkan juga surat surat resminya segera disampaikan kepada kami Bapak dan Ibu saya kira sudah selesai Ibu Penny kita tutup acara atau tadi sudah ditutup tadi mungkin Bu Endang kalau ada catatan Bu Yandri Bu Endang join enggak ada kalau ada catatan berkaitan dengan mitra gitu mungkin Bu Endang catatan-catatan apa yang harus kita tinta lanjuti bersama kalau enggak ada bisa ditutup terima kasih saya menambahkan sedikit saja tentang terkait nanti kalau dengan mitra baik mitra dengan mahasiswa tugas belajarnya bahwasannya UGM memfasilitasi untuk pembayaran UKT yang apa nanti akan dibaypas pengecualian sehingga mahasiswa tidak perlu mahasiswa tugas belajar yang baru yang dinyatakan sudah diterima di UGM itu akan difasilitasi bypassnya memang jika sudah ada kepastian baik itu dalam bentuk LOG ataupun SK dari institusi penyandang dananya kalau tadi khusus LPDP memang screenshot screenshot atau bahkan kalau dari puslabdik itu email itu kedua institusi itu untuk puslabdik dan LPDP memang kita akan melakukan verifikasi ke institusi tersebut tetapi untuk mitra yang lain mohon Bapak Ibu untuk koordinator atau pengelola biasiswa untuk para mitra itu mohon untuk surat keputusan biasiswa itu sesegera mungkin untuk dikirim ke kami ke UGM karena kalau nanti belum ada kepastian SK atau surat apapun dari institusi yang memberitahukan dan menjamin bahwa mahasiswa tugas belajar itu didanai oleh institusi atau kementerian atau badan dari Bapak Ibu mahasiswa tetap diminta untuk membayar UKT di semester pertama itu kalau belum ada kepastian dan nanti ketika sudah ada kepastian surat keputusan kepastian tentang pendanaannya barulah kalau memang itu dari institusi Bapak Ibu kemudian mahasiswa baru bisa meminta reimbursement pembayaran itu di pembayaran kembali UKT yang telah dibayarkan kepada UGM pada pihak UGM tapi itu butuh proses supaya itu tidak terjadi mohon kerjasama Bapak Ibu para mitra begitu jadwal registrasi untuk mohon kami dibantu untuk surat keputusan atau surat jaminan mahasiswa tugas belajar Bapak Ibu yang dikirim ke UGM itu untuk segera kami terima supaya bisa dilakukan proses mahasiswa baru tugas belajar itu tidak perlu membayar UKT dengan dana pribadi maka yang bisa saya tambahkan Bu Penny terima kasih Bu Endang sebelum Ibu Penny menutup Mbak Yanti atau siapa ini mohon ditulis di chat siapa yang menjadi narah hubung di JPP perihal di JPP mohon ditulis di chat kepada semuanya Bapak dan Ibu kalau kita mengundang kalau kita makan di rumah makan pacang kalau baik sampaikan kepada yang lain kalau sampaikan kepada kami untuk acara hari ini dan mohon mohon bantuan juga apabila Bapak dan Ibu ada saudara ada mitra yang lain lagi mungkin memerlukan apa sebetulnya perlu materi-materi tentang penggunaan yang baru pada UKM nanti mohon dibantu untuk menyampaikannya dulu kemudian nanti bisa menyampaikan kontak kepada kami itu Alhamdulillah kita sudah sampai pada acara penutup kami untuk Ibu Penny untuk menyampaikan kata penutup atau ke Mas Ahmad dulu saya sampaikan Mas Ahmad dulu saya sebagai moderator untuk tiga pembicara mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan saya kembalikan kepada MP pembawa acara Mas Ahmad Baik terima kasih kepada Ibu Nia yang telah mengawal acara penyampaian materi dan diskusi tanya jawab pada acara Sapa Mitra yang hari ini Bapak Ibu para dirinya berbahagia dengan berakhirnya sesi diskusi dan tanya jawab tadi maka selesai juga acara Sapa Mitra pada hari ini kami menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan penanggung jawab Mitra bersama pendidikan Universitas Gajah Mada dan Bapak Ibu tamu undangan yang lain yang telah berkenan hadir pada acara hari ini semoga acara ini bermanfaat untuk Bapak Ibu hadirin semuanya amin dan kami mohon maaf bila banyak kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini sampai bertemu kembali kepada kesempatan yang lain dan salam sehat untuk kita semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.